hai oke bro kembali lagi di mano imano channel sekarang saya sedang di ini ya di dealer Suzuki ini sedang ada acara service ya ada promo service jadi dengan Rp25.000 kamu bisa service gratis dan ganti oli juga itu udah ada dua motor Black Pearl disana sama si Erika udah disitu tadi kemarin aku tanya apa yang dua tak itu bisa masuk program service juga ternyata bisa ya udah tak masukin sini dan ini antriannya banyak sekali ya jadi karena antrenya banyak sekali kita akan mencoba mereview dan test drive motor ini ya Bandit nah ini Banditnya ya Banditnya cukup keren ya jadi kalau kita lihat di apa apa namanya di gambar itu enggak kelihatan bagus tapi kalau kita udah lihat secara langsung itu baru kelihatan bagusnya ya di bagus banget ini kalau kita lihat secara langsung itu sangat manis ya ini ini cocok untuk umur yang sekitaran berapa ya 35 ke atas sangat bagus sekali walaupun masih memakai headlamp nya FU injeksi dan memakai headlamp nya eh eh headlamp apa tie-lamp tie-lamp tie-lack ya tie-lack ya lampu belakangnya ini masih pakai punya FU injeksi juga untuk sistem pengereman masih menggunakan Nissin ya bukan pakai Tokicho kalau FU injeksi itu kan sudah pakai Tokicho masih sama dengan yang GSX-S dan GSX-R lalu di bagian joknya ini terasa empuk sekali ya daripada yang GSX-S maupun GSX-R ini udah empuk bagus ya nih ya nyaman banget ini terus kita ke shock breakernya shock breaker masih sama ya nggak tahu ini pakai punya showa atau enggak kalau FU injeksi pakai punya showa soalnya untuk shock breaker depannya juga kayaknya bukan pakai punya showa juga nggak tahu ini pakai punya apa terus untuk selangnya masih menggunakan rem dari bawaannya itu Brembo oke Bro jadi ini kuncinya kunci dari bandit ya ini unit test drive kita akan mencoba ini rasanya seperti apa tuh ini baru pertama kali ini aku pakai bandit ya baru pertama kali ini ya oke untuk kasusnya kok nggak bisa di setel ya jisnya ya Oh jadi kalau untuk GSX-S ya aku nggak tahu yang R ya dengan GSX-S dan bandit itu shift RPM-nya ini nggak bisa dirubah nggak bisa dirubah ya udah trip A trip B kilometer udah itu aja ya enak lebih jauh lebih enak daripada GSX-S terus posisi tangnya juga lebih tinggi sedikit daripada GSX-S ya jadi lebih nyaman kita coba ya untuk performa masih sama ya masih sama dengan GSX-S nah sekali ini ya sambil menunggu andrian kan lumayan ya kalau kita bisa test drive motor dulu oke jadi rasanya untuk suspensinya ini lebih lebih embuk daripada ya GSX-S rasanya lebih embuk ya apa karena ini apa namanya eh suspensi eh suspensi karena jognya yang lebih empuk jadi rasanya sangat empuk sekali ini penampakannya jadi sedikit test drive-nya tadi seperti itu ya lebih bagus kalau kalian minat itu datang langsung ya daripada lihat digambar karena memang eh susuki bandit itu eh bukan fotogenic ya kalau merek sebelah itu kan fotogenic terus kalau dia digambar itu lebih bagus daripada lihat aslinya nah kalau yang bandit ini lebih bagus lihat aslinya daripada kalian lihat di internet gitu ya jadi seperti ini penampakannya bagus banget ya seperti GSX-S itu kan awal-awal pengeluarannya itu juga banyak yang kurang suka ya tapi begitu lihat langsung itu lebih bagus hasilnya ini di mata gitu oh kayak gini enak banget ya setang juga kayak agak libaran agak panjangan dikit ya kayaknya sih gitu perasaanku atau mungkin perasaanku saja nanti kita coba yang agak jauh dikit kita coba yang agak jauh dikit oke untuk handlingnya saya dirasakan sangat sangat manut banget ya weh siang sangat sangat nurut motornya ini nurut ya handlingnya bagus untuk handling bagus ya wuhh ada mobil lagi nyaman ini ini daripada yang GSX-S ini lebih ke versi yang turing-turing gitu ya terima kasih terima kasih oke kita sudah sampai lagi ya begitulah untuk review singkatnya kali ini dan sensasi rasanya ya seperti ini ya intinya motor ini sangat nyaman lebih nyaman dari versi GSX-S lalu build quality-nya juga bagus bisa dilihat dari catnya ini bagus banget ya catnya bagus performa hampir sama dengan yang GSX-S cok lebih bagus lebih nyaman juga oke jadi seperti ini untuk review yang bisa saya hadirkan kepada kalian ini review singkat ya asal-asalan terima kasih sudah menonton jangan lupa untuk klik like share dan subscribe subscribe itu motornya masih antri antriannya disitu ya oke bye 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 terima kasih